Halo, kembali lagi bertemu dalam program kita, Hanyal Kitab, di mana seperti biasa kita memberikan berbagai pengajaran, berbagai doktrin, dan berbagai tafsiran dari sudut pandang yang berbeda atau berbagai perspektif dan sisi lain. Tetapi hari ini khusus di dalam PA kita, PA Youtube Hanyal Kitab. Kita berbicara satu doktrin penting yang menjadi dasar dalam kekristenan, yaitu doing nature Christus, yang tentu tidak akan bisa lepas dari doktrin Trinitas. Jadi pembahasan kali ini cukup berat, tetapi setiap orang Kristen harus tahu dan paham soal ini, karena ini menjadi dasar iman kepercayaan orang Kristen. Trinitas dan dualitas. Jadi saya harap rekan-rekan yang menonton mau belajar, menyisikan waktunya, supaya paham maksud dari Trinitas dan dualitas ini. Kita lihat secara definisi singkat atau secara etimologinya, kalau berbicara tritunggal atau Trinitas, yang dalam bahasa latin itu bisa berarti tiga serangkai, ingin menyatakan bahwa Allah itu adalah tiga pribadi atau hipostasis yang memiliki satu hakikat atau satu hakikat tiga pribadi. Yang dimana ada Bapak, Putra, yaitu Sang Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tentu ketiga pribadi ini berbeda, tetapi merupakan satu substansi, esensi, atau kodrat. Ini yang sering disebut dengan istilah homoosios. Ini adalah kita perlu paham definisinya secara umum yang dipegang mulai dari Bapak Gereja sampai para ahli-ahli di zaman sekarang. Jadi singkatnya, Tritunggal itu satu hakikat tiga pribadi. Satu hakikat substansi, kami miliki tiga pribadi. Ala Bapak, Anak, Roh Kudus. Sering sekali banyak penyebutan yang masih salah, saya bilang salah bukan salah, tapi lebih ke tidak tepat saja. Ala Bapak, Ala Anak, Ala Roh Kudus itu sebenarnya bukan Tritunggal. Itu bisa menjadi Triteisme. Jadi Ala itu mulai dari Ala Bapak saja. Baru Anak dan Roh Kudus. Sedangkan dualitas, kita perlu berbicara di Yesusnya. Dwi Natur Kristus. Yesus adalah Sang Anak yang merupakan pribadi kedua di dalam Tritunggal dan memiliki dua hakikat. Jadi Yesus itu satu pribadi, dua hakikat atau natur. Makanya disebut Dwi Natur. Dia memiliki hakikat ala dan hakikat manusia. Sering sekali disebut finitum non capax infiniti. Kalau ingin berbicara soal Dwi Natur. Yang artinya yang tak terbatas, yang terbatas tidak dapat menampung yang tak terbatas. Finitum non capax infiniti. Apa maksudnya berbicara soal ini? Sang Firman, yaitu pribadi kedua, mengambil natur manusia, tetap adalah alah. Walaupun tinggal dalam tubuh dan dia juga eksis di luar tubuhnya. Kealahannya tidak pernah berkurang, serta kemanusiaan Yesus bersandar dan bergantung kepada keilahiannya. Ini adalah istilah yang sering sekali pakai Bapak Greg, seperti zaman dulu, finitum non capax infiniti. Jadi, tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi. Dan berbicara Yesus, Dwi Natur Kristus, satu pribadi, dua hakikat. Hakikatnya ala dan manusia. Kita perlu pelan-pelan melihat definisi ini, karena memang istilah tritunggal, Dwi Natur ini adalah doktrin yang sangat sulit untuk dipahami. Jadi, pelan-pelan saja kita melihatnya. Tentu ini adalah penjelasan yang sangat ringkas, yang tidak bisa menjelaskan secara lengkap atau detail mengenai Dwi Natur ataupun tritunggal. Ini bisa menjadi bahan PA kita yang cukup penting pada hari ini. Berbicara trinitas, seperti tadi sudah kita bahas, kita bukan menyembah tiga ala. Ini dulu yang perlu kita paham. Sering sekali agama sebrang berpandangan bahwa Kristen itu menyembah tiga ala. Bahkan di dalam pandangan mereka, bukan Bapak Anak Rauh Kudus, lebih kepada Bapak Anak Bunda Maria. Itu pandangan mereka, soal tritunggal. Bahwa kita juga menyembah ala yang Esa. Echad. Ala yang Esa. Tetapi kita perlu tahu, tritunggal ini sangat penting dalam iman kekristenan. Kenapa? Karena ini justru menunjukkan ala yang penuh dengan kasih. Ada lingkaran kasih di antara sang Bapak, sang Anak, dan Rauh Kudus. Yang dimana memiliki satu hakikat, yaitu ala. Bapak adalah ala. Anak adalah ala. Rauh Kudus adalah ala. Bapak, anak, dan Rauh Kudus tidaklah sama. Itu kita perlu tahu. Hakikatnya sama, tetapi di dalam kepribadiannya tidak sama. Setiap pribadi berada dalam pribadi lain. Nanti kita akan melihat, ini menjadi satu lingkaran yang disebut perikoresis. Dan ketika pribadi itu tidak terpisahkan. Nanti kita akan melihat di slide berikutnya, rumusan tritunggal itu ada tidak terpisahkan, tidak terbagi, dan lain-lain. Tapi ini menjadi suatu lingkasan tentang Trinitas. Jangan pikir kita menyembah tiga Allah. Tidak. Tiga Tuhan. Bukan. Ini penting bagi jemaat alam juga untuk bisa menjelaskannya. Bahwa kita bukan triteisme, kita Trinitas. Ada kasih yang melingkar di dalam antara sang Bapak, anak, dan Rauh Kudus. Justru karena tiga pribadi ini, menunjukkan kasih itu semakin nyata dan sempurna. Karena kalau hanya ada satu, tetapi dia tidak bisa menunjukkan kasihnya, karena kasih itu memiliki objek yang dikasih. Jadi Bapak mengasihi anak-anak, mengasihi Rauh Kudus, Rauh Kudus sama Bapak, saling terus mengasihi. Itulah Trinitas. Tetap satu Allah. Pakai ikan Allah. Esa. Itu kita percaya. Jadi jangan bilang Allah kita tiga. Bukan ya. Kita percaya satu. Dan ini tadi sedikit penjelasannya. Trinitas itu satu hakikat Allah dalam tiga pribadi yang menyatu dengan sempurna. Sedangkan berbicara dualitas di dalam pribadi Yesus Kristus, yaitu satu pribadi sang anak dengan dua hakikat. Ilahi sepenuhnya, manusia sepenuhnya, yang menyatu juga secara sempurna. Tidak mungkin terpisah. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai dualitas ini, Dwi Natur Kristus, karena itu menjadi tema pokok kita. Tetapi kita tidak bisa melepaskannya dari pemahaman Trinitas yang menjadi doktrin dasar kita. Jadi, pokoknya sekali lagi saya ingat, Trinitri Tunggal adalah satu hakikat tiga pribadi, dualitas atau Dwi Natur adalah satu pribadi, dua hakikat. Di dalam Yesus, ilahi sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Baik. Jadi kita bisa pahami, ada poin-poin penting mengenai Trinitas ataupun dualitas, Dwi Natur. Jadi Yesus Kristus itu adalah pribadi kedua dari alat Trinitas. Itu yang pertama. Satu pribadi yang adalah alat sejati itu, Yesus, mengambil. Mengambil. Jadi, yang ditulis Paulus kepada Jemaat Filipi, yang kita kenal, mengosongkan diri, mengambil hakikat kemanusiaan, mengosongkan diri menjadi miliknya, dan menjadi manusia sejati, bukan berarti dia turun pangkat. Bukan. Bukan berarti dia turun kasta. Ini lagi-lagi agama seberang berkata, kok Allah jadi manusia? Bukan. Allah yang maha besar kok jadi manusia? Ngampain? Itu bukan Allah namanya. Masa dia mau jadi lebih rendah? Bukan. Justru menambah. Menambah. Hakikat ilahi, hakikat manusia. Bahasa Paulus, mengosongkan diri. Kenosis. Sehingga kita bisa berkeyakinan, alat 100 persen, Yesus adalah alat 100 persen, manusia 100 persen. Bukan 50-50 ya. Tetapi alat 100 persen, manusia 100 persen. Seluruh kemanusiaan utuh diambil oleh sang anak menjadi hakikatnya utuh. Utuh. Menjadi manusia inilah yang menjadi doktrin inkarnasi. Inkarnasi itu masuk ke dalam daging, Bapak Saudara. Kita pasti terkenal dengan ayah Yohanes. Yohanes mulai dari pasal 1-14. Itulah yang disebut Dui Natur Christus. Menjadi manusia inilah yang menjadi inti doktrin inkarnasi di mana dia merengkuh menjadi manusia 100 persen. Dua hakikat. Alat 100 persen. Manusia 100 persen. Nah ini sedikit kesimpulan dari slide yang di depan yang kita simpulkan mengenai Dui Natur Christus. Baik. Berbicara Trinitas atau Tritunggal. Bapak Ibu Saudara juga pasti pernah diserang. Di mana ada kata Tritunggal di Alkitab. Betul ya. Banyak serangan yang datang kepada orang Kristen berpanya seperti itu. Kalian bilang doktrin utama kalian Tritunggal. Kata Tritunggal pun tidak ada di Alkitab. Kita harus dengan jujur berkata, betul. Tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Nah gitu ya. Sehingga istilah ini populer dimulai dari Bapak Gereja yang terkenal, Tertulianus. Dia sekitar sampai abad ke-3 atau ke-4 ya. Bagi Tertulianus, iman akan Alat Ritunggal tidak terlepas dari ekonomi Allah sendiri. Membutuhkan ekonomi. Yang apa maksudnya? Allah dalam dirinya memiliki tiga pribadi yang satu. Nah ini bahasanya penting sekali. Allah dalam dirinya memiliki tiga pribadi yang satu. Bapak, Putra, dan Rokudus benar-benar Allah yang Esa. Putra atau sang anak hadir ke dunia tanpa melepaskan substansi dengan dua pribadi yang lain. Ingat, tidak terpisah. Itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Dia adalah manifestasi sempurna dari Allah. Dengan melihat ketigaan sebagai Allah, maka Tertulianus, ini bahasa Tertulianus yang diadopsi banyak ambat Tuhan dan gereja sampai sekarang. Maka Tertulianus menyebutnya, Allah Bapak, Allah Putra, Allah Rokudus. Maka tadi saya bilang ini bukan salah, tetapi kurang tepat saja. Kayaknya jadi seperti tiga Allah. Allah Bapak, Allah Putra, Allah Rokudus. Tiga Allah itu kan triteisme jadinya. Jadi lebih baik Allah Bapak, anak Rokudus. Itu dia lebih tepat definisi atau kalimat mengenai tritung dalanya. Jadi berbicara istilah ini, dia berbicara soal Tertulianus yang mempopulerkan tritung dal atau trinity. Harus jujur, kata ini tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi itu sanggahan atau serangan dari pihak manapun, saya nggak mau bilang hanya agama seberang, dari pihak manapun, dia mengatakan, kalian kok percaya ala tritung dal, padahal kata tritung dalanya nggak ada di Alkitab. Ya, kita jujur mengatakan, iya. Tapi saya gampang sekali menyanggak orang yang bertanya seperti itu. Saya akan langsung bilang juga, monoteisme itu nggak ada di dalam Alkitab. Kenapa kalian menggembar-gemborkan seakan-akan paling merasa benar menyembah ala yang satu. Mengejek Kristen menyembah tiga ala. Mana? Kata monoteisme itu juga nggak ada di dalam Alkitab. Bahkan itu berlaku untuk orang Yahudi yang paling mengatakan, Esa, ala itu Esa, Esa. Mana? Di Alkitab itu nggak ada monoteisme, istilah monoteisme. Kan itu menunjuk ala yang satu. Nah, itu kan sama. Dengan istilah yang diadopsi orang Kristen, Tritunggal, menyatakan satu ala itu dengan tiga pribadi. Jadi itu bukan hal yang serius untuk kita takutkan, walaupun kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Baik. Ya, ini adalah sedikit gambaran tadi. Seperti diagramnya, Bapak anak roh kudus. Ini teman-teman bisa lihat. Mereka itu adalah ala, Bapak anak roh kudus. Tetapi mereka berbeda. Tidak sama. Dan sang anak, ini yang tadi dikatakan, mengambil hakikat manusia, menambahkan hakikat manusia. Kalau yang ketiga ini, inilah yang disebut dengan istilah Trinitas. Sedangkan yang kedua ini, mulai dari anak pribadi kedua, inilah yang disebut dualitas. Di sini saya akan membahas yang tadi kita katakan, bahwa relasi di dalamnya itu saling memasuki, saling melengkapi. Yang dicetuskan oleh Bapak-Bapak gereja yang disebut perikoresis. Perikoresis, apa itu? Perikoreo. Perikoresis atau perikoreo. Suatu kesatuan yang saling memasuki. Di mana ada dua atau lebih pribadi yang tinggal bersama, dan semua mereka bersatu, tidak terpisah, tidak terbagi. Ini dipopulerkan juga oleh Bapak gereja, Gregory of Nazianzus. Dan kalau mau belajar di zaman sekarang soal ini, atau soal Doktrin Ketunggal, kita tidak bisa lepas dari Sumbang Sih, Profesor Joas Adi Prasetya. Jujur saja saya banyak menonton seminarnya, membaca bukunya yang merupakan hasil diservasinya. An Imaginative Glimpse, yang sangat berat sekali. Makanya saya katakan, presentasi saya ini, tidak ada apa-apa, ini bagian kecilnya saja. Untuk menambah pengetahuan kita secara umum saja, mengenai Dwi Natur Christus. Peri artinya, Around Coreo Space, yang berarti giving space, around dance. Dance, menari. Ini ada spasi seharusnya. Around dance. Ketika menari berdua dengan tarian sama, penari saling memberi ruang, saling mengisi, Natur Yesus saling memberi tempat. Itu artinya. Berkelindan, saling memasuki, ada kesatuan saling mengasih Bapak, Anak, Ruh Kudus. Itulah Perichoresis. Dan itulah yang menjadi inti doktrin Pritunggal. Kalau mau belajar Trinitas, pasti harus paham juga Perichoresis. Dan di sini yang tadi saya katakan bahwa wujud kasih itu paling nyata itu justru di dalam ala Tritunggal. Bukan ala yang satu. Karena dalam mengasihi atau seseorang bisa disebut mengasihi kalau ada objek yang dikasihi. Dan disitulah terjadi saling memasuki berkelindan antara Bapak, Anak, Ruh Kudus. Terciptalah kasih yang sempurna. Itulah Tritunggal. Dan cerminan kasih Tritunggal, rekan-rekan, itulah yang menjadi dasar kasih umat percaya. Mau dimanapun kita berada. Entah itu keluarga, suami, istri, dan dimanapun. Berkelindan. Perichoresis. Baik, teman-teman bisa mencari sumbernya lebih lengkap memahami ini. Dan yang pasti istilahnya dipakai sekarang oleh para teolog-teolog Triniti seperti Pak Joas tadi dan yang lainnya. Karena ini mengambil juga dari istilah Bapak gereja yang sudah terkenal dari zaman dulu. Menurut Gregorius of Nisa, beliau ini juga menjelaskan Tritunggal dengan sangat baik pemahamannya, seorang Bapak gereja yang terkenal, bahwa Bapak Putra dan Ruh Kudus tidak boleh dipandang atau diidentifikasikan sebagai ala itu sendiri oleh karena esensi, usia, keilaihan tidak terkatakan dan tidak dapat diberi nama. Nah, pandangan Gregorius of Nisa ini menarik sekali. Maka Bapak Putra dan Ruh Kudus, bagi dia adalah istilah yang kita gunakan untuk menyebut energiai atau aktivitas yang dengan itu ala yang tersembunyi memperlihatkan dirinya. Jadi kalau dalam bahasa sederhana, Gregorius ingin mengatakan, ingin mengenal ala sejati, maka kenallah dalam Tritunggal Bapak Anak Ruh Kudus. Karena istilah-istilah yang kita gunakan ini adalah aktivitas yang menunjukkan kepada pribadi Bapak, Anak, dan Ruh Kudus. Tapi bagi dia, istilah ini memiliki makna simbolik karena menerjemahkan realitas yang tidak terbayangkan menjadi gambar yang dapat kita tangkap. Sesuatu yang abstrak, walaupun memang doktrin ini abstrak sekali, doktrin ini abstrak, kita harus mengakui. Tidak mungkin ada orang yang bisa lengkap memberikan penjelasan dari Tritunggal. Harus kita sisipkan misteri di dalamnya yang di mana kemampuan otak kita manusia tidak dapat menjangkau ini semua. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengaku bisa menjelaskan Tritunggal secara perfect atau lengkap, perlu dipertanyakan rekan-rekan. Karena yang bisa kita tangkap saja, yang kita pahami, atau yang diilhamkan saja, yang bisa kita mengerti, sekelumit tentang doktrin Tritunggal. Manusia mengalami ala sebagai transcendent, Bapak yang tersembunyi dalam awan yang tak terjangkau, sebagai kreatif atau logos sang firman, yaitu sang anak, dan sebagai imanen yang akhirnya dia tinggal bersama kita, yaitu roh kudus, Immanuel. Mulai dari transcendent yang sangat jauh, akhirnya menjadi imanen yang begitu dekat dengan kita. Mestiwa Natal, atau kalau meminjam bahasa teolog agama-agama yang sangat terkenal, Remundo Panicare, kalau tidak salah, dia bilang Bapak itu sang diam, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan akhirnya itu dirasakan manusia dalam bentuk roh kudus. Nah sedikit kita harus belajar sejarah, kalau berbicara soal Tritunggal. Berbicara soal duinatur yang menjadi polemik sepanjang zaman. Istilah Trinitas yang tadi kita populerkan Tertulianus, kita tahu tadi definisi singkatnya adalah satu hakikat tiga pribadi. Dan di dalam polemik-polemik soal Tritunggal ini, pada zaman dulu muncul istilah-istilah yang seakan-akan menentang soal Tritunggal. Yang seakan-akan penjelasan mengenai Yesus itu rumit dan tidak maswaka. Mereka tidak menerima yang namanya satu hakikat tiga pribadi, apa-apaan itu. Jadi seperti tiga Allah. Sehingga muncul juga istilah yang disebut Binitarianisme. Apa itu? Satu hakikat, dua pribadi. Satu hakikat, dua pribadi. Muncul juga. Jadi menganggap roh kudus itu tidak ada. Roh kudus itu hanya sebagai roh Allah atau energi yang keluar. Dia tidak dianggap. Atau yang paling terkenal juga istilah ketiga di sini, Unitarianisme. Apa itu? Satu hakikat, satu pribadi. Ini yang menunjukkan kepada satu Allah. Ini yang sering didefinisikan bahwa Allah itu Esa. Yaitu satu hakikat, satu pribadi. Dan ini menjadi pengakuan iman orang Yahudi, atau yang disebut sering Shema Israel, dan juga rekan kita Islam, yaitu Tauhid. Makanya kalau Polemik Tritunggal itu sering sekali disandingkan dengan Tauhid dari agama Islam. Ya Allah itu satu, titik. Allah itu Esa, titik. Tidak usah dibedakan hakikat dan pribadinya sudah satu, pokoknya, titik. Dan ini pertama kali diceritakan oleh syahadatnya orang Israel. Shema O'israel. Elohim Elohenu, Elohim Echad. Shema. Dan akhirnya juga bangsa Islam mengakui Esa, yaitu Tauhid satu. Makanya mereka bingung dengan Tritunggal ke Kristen. Dan yang terakhir, cukup terkenal, tapi ini lebih kepada istilahnya, modalisme. Apa itu? Ya, ini Tritunggal. Ini banyak dipegang para jemaat Kristen juga. Bahkan ada hamba Tuhan masih memegang ini. Tanpa tidak disadarinya mungkin. Ya, satu hakikat. Betul. Tiga pribadi, tapi terpisah. Ingat tadi saya katakan tidak mungkin terpisah, tetapi modalisme ini seakan-akan membuat tiga pribadi itu memiliki zamannya sendiri dan memiliki fungsi-fungsinya sendiri. Salah satu contoh yang sangat terkenal. Bapak itu tugasnya mencipta. Nah, itu di perjanjian lama. Anak itu, Sang Firman itu, Yesus Kristus itu, menebus. Narokodus itu apa? Memperbaharui. Itu modalisme. Walaupun kelihatannya kayak benar ya. Itu modalisme. Itu paham yang sangat terkenal sekali. Di zaman itu, saat terjadi pergolakan, tidak banyak yang mau menerima soal Tritunggal. Itu modalisme. Yang berarti, ya tugas Bapak hanya mencipta. Menebus itu anak. Yang berarti kan terpisah, ya. Padahal kita meyakini Tritunggal tidak terpisah. Nah, tantangan gereja soal Tritunggal itu akhirnya kita tahu menjadi dua bagian, yaitu gereja barat dan gereja timur. Yang di mana kita ini protestan, saya protestan itu lahir dari sejarah gereja barat, yaitu Katolik akhirnya. Gereja timur itu ortodoks. Secara ringkas, kalau gereja barat itu tantangannya, kalau mengakui Tritunggal, itu seperti politeisme atau banyak alah. Itu juga yang sering sebut triteisme, tiga alah. Lalu tantangannya itu, alah itu satu hakikat. Alah itu satu hakikat. Yes, satu hakikat. Itu jawaban terhadap orang yang merasa, kok kayaknya tiga alah ya, padahal itu tiga pribadi. Bagaimana menjelaskan satu hakikat itu ke dalam tiga pribadi? Itu pergumulan di gereja barat. Hakikat itu dimiliki bersama oleh tiga pribadi itu. Bapak, anak, roh kudus. Sedangkan rekan kita ortodoks di gereja timur, mereka lebih bergelut kepada soal modalisme tadi. Satu alah, satu pribadi beragam fungsi. Fungsi-fungsinya zamannya berbeda-beda. Antara bapak, anak, roh kudus. Alah itu tiga pribadi. Mereka merasa barat ini fokusnya di hakikat, sedangkan timur fokusnya di tiga pribadi. Sehingga kalau barat satu ketiga, menjelaskan satu hakikat menjadi tiga pribadi, tetapi gereja timur mulainya dari tiga pribadi, bagaimana menjelaskan itu satu alah. Jadi punya tantangan sendiri pada zaman itu, soal perumusan Tritunggal. Dan yang paling menonjol dari ajaran gereja timur soal Tritunggal, itu poin keempat saya catat di situ. Bapak itu sumber. Nah ini dia. Kalau barat tidak hakikat itu dimiliki bersama oleh Bapak, anak, dan roh kudus. Tetapi kalau di gereja timur, Bapak itu sumber keilahian oleh anak dan roh kudus. Kepada anak dan roh kudus. Jadi Bapak yang seakan-akan memiliki posisi tertinggi. Sang Bapak itu sumber keilahiannya. Jadi kalau barat berkata, roh kudus itu berasal dari Bapak dan anak. Betul ya? Kita percaya itu dan juga ada ayat alkitabnya. Rok kudus itu berasal dari Bapak dan anak. Timur enggak. Semua itu dari Bapak. Rok kudus itu langsung juga dari Bapak. Anak itu dari Bapak dan roh kudus itu juga dari Bapak. Nah itu yang menjadi pergolakan tantangan soal keritunggal mulai dari zaman dulu gereja barat dan gereja timur. Ini sedikit menambah wawasan kita untuk menunjukkan betapa beratnya polemik pada zaman Bapak gereja membahas soal keritunggal. Dan ini juga menjadi pesan untuk kita. Kalau kita tidak mau belajar dan memulai melihat kedalaman soal keritunggal ataupun dui natur Christus, kita bisa menjadi Kristen yang sama sekali tidak memahami inti ajaran dari iman Kristen. Karena Bapak gerejanya sudah bergelut beratus-ratus tahun, gereja beratus-ratus tahun. Kita yang sebenarnya sudah dapat banyak sumber, sudah dapat banyak bahan bacaan, kok enggak mau belajar? Ini penting. Ini doktrin dasar tapi paling sulit. Sehingga karena begitu banyaknya polemik, banyaknya pendapat yang simpang siur, dan banyaknya ajaran-ajaran yang diakini bisa menyesatkan, dijadikanlah berkali-kali konsili untuk membahas soal keritunggal, keilahian Yesus, kemanusiaan Yesus. Dan ada empat konsili yang terkenal. Sebenarnya konsili itu banyak sekali. Ada nanti konsili patikan juga banyak sekali. Saya hanya tampilkan empat yang terkenal. Nietzsche, Constantinople, Ephesus, Calcedon. Hanya ini empat yang terkenal. Telekonsunanti, Calcedon. Dan itu dilakukan karena banyak sekali orang-orang pengajar yang membuat ajarannya sendiri, yang tidak mengakui tritunggal. Contoh Nietzsche yang terkenal, 325. Kita tahu ini angka-angka Konstantin, yang akhirnya menjadi Kristen, dan menjadikan Kristen sebagai agama negara. Ini dibuat konsili untuk melawan ajaran Aryanisme bahwa ajaran itu mengatakan Yesus itu bukan sungguh-sungguh Allah. Bukan. Sehingga kumpul para pemuka-pemuka agama uskub di dalam konsili Nietzsche ini untuk mengatakan Yesus adalah Allah. Ini sering sekali juga sejarah ini diambil oleh agama seberang untuk mengatakan Yesus itu diproklamirkan sebagai Tuhan baru tahun 325. Dan itu oleh manusia yang kumpul dalam rapat konsili Nietzsche. Jadi sebenarnya di Alkitab Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Manusia yang merapatkannya di dunia Nietzsche 325 untuk menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Bukan. Alkitab juga sudah banyak mengatakan Yesus Tuhan. Sudah jelas kesaksian Alkitab, kesaksian para rasul, penulis Injil, sudah jelas. Tetapi dalam konteks konsili Nietzsche itu untuk melawan ajaran ini. Mengutuk Arianisme. Sehingga setelah ajaran Arianisme dikutuk, ada lagi muncul yang baru pendapat, yaitu Apoloni Arianisme. Yang dikatakan Yesus itu hanya memiliki tubuh manusia. Dia manusia, tapi bukan Allah. Itulah konsili Konstantinopel 381. Apoloni Arianisme. Lalu lanjut lagi di 431. Konsili Ephesus. Melawan apa lagi? Nestorianisme. Apalagi pendapatnya pada zaman itu. Ajaran yang menyesatkan mengatakan, Yesus memiliki dua pribadi. Paling lagi kita ke definisi awal, sebagai dui natur Christus. Yesus itu dua hakikat. Tapi Nestorianisme mengatakan, Yesus memiliki dua pribadi dalam satu tubuh. Bukan. Yesus itu satu pribadi, dua hakikat. Hakikat ilahi, hakikat manusia. Dan puncaknya, nah ini puncaknya, soal teritunggal, Kalsedon 451. Yang juga melawan ajaran-ajaran yang masih terus bergelut. Ada yang tidak setuju Yesus ini adalah Tuhan. Ada yang tidak setuju tentang dui natur Christus. Yaitu melawan monofisitisme. Apa itu? Hakikat manusia Yesus. Betul ya. Hakikat manusia Yesus. Melebur dengan hakikat ilahinya. Menghasilkan hakikat baru. Padahal enggak ada yang baru. Karena hakikat manusia Yesus dan ilahinya betul-betul nyatu. Tidak terpisah dan tidak terbagi. Tidak ada melebur menghasilkan hakikat baru. Akhirnya disimpulkanlah dikonsili Kalsedon. Dan disini ada sedikit teks tentang konsili Kalsedon. Nah ini dia. Yang sebol kuning adalah intinya. Kami mengakui Tuhan kita Yesus Kristus sebagai putra yang satu dan sama. Yang sama sempurnanya ke dalam kealahan. Dan yang sama sempurnanya dalam kemanusiaan. Allah yang sejati, manusia yang sejati. Itu dia konsili Kalsedon. Yang menjadi pegangan iman di seluruh gereja sepanjang zaman sampai sekarang. Jelas. Dan itu juga yang menjadi bagian dalam sejarah yang kita peringati setiap minggu. Menyebut kenapa? Pengakuan iman rasuli. Begitu kan? Ini panjang sekali. Kita bisa baca juga. Mempunyai jiwa dan tubuh rasional yang sama. Ada juga nanti dekrik yang dikeluarkan Paus Leo yang berkaitan dengan Kalsedon ini. The Tom of Leo kalau tidak salah. Intinya sama. Untuk menyatakan Yesus Kristus ala sejati, manusia sejati. Menarik sekali kalau lihat. Polemik, pergulatan, dan sejarah mengenai Tritunggal dan Duinatur Kristus ini. Baik. Teman-teman bisa baca sendiri slide ini. Sehingga, saya membuat di sini supaya makin lengkap dari apa yang kita pelajari di slide-slide tadi. Ini adalah tubuh Kristus. Kita akan mulai dari sini. Dia adalah sebagai ala sejati. Dan dia juga manusia sejati. Mengambil rupa, mengosongkan diri. Dia satu pribadi. Dia pribadi kedua ya. Di Tritunggal. Dua, hakikat. Hakikat ilahi, hakikat manusia. Seratus persen. Sehingga kita lihat di sini. Tidak bercampur. Ini dia istilahnya. Yang menjadi rumusan Tritunggal. Dia tidak bercampur. Dia tidak berubah. Dia tidak terbagi. Dia tidak terpisah. Itu dia. Jadi kalau memahami Tritunggal, ini dia ringkasnya. Allah sejati, manusia sejati, Yesus satu pribadi, dua hakikat, tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Nanti kita akan melihat contoh yang akan saya berikan untuk menjadi refleksi kita. Tetapi inilah dia intinya, kesimpulannya, soal Tritunggal dan Duinatur Kristus. Nah ini dia. Sedikit kita tes. Testing di implikasi ini. Kan sering sekali pertanyaan ini muncul, yang masih banyak meminggungkan jemaat, bahkan juga hamba Tuhan. Saat Yesus disalib dan mati, apanya yang mati? Manusianya atau keilahiannya? Tentu semua akan gampang menjawab. Ya, tidak mungkin ilahinya mati. Allah kok bisa mati? Allah kok bisa disalib? Kan begitu ya. Jadi yang mati itu kemanusiannya, Pak. Ilahinya tidak mungkin. Itu salah. Karena melanggar apa? Tidak terpisah. Keilahian dan kemanusian Yesus itu menyatu. Tidak terpisah. Jadi tidak bisa kita bilang yang mati disalib itu kemanusiaannya. Lalahannya kemana? Lalahannya yang berseru, Pak. Eli-eli lama sabak tani. Tidak ya. Itu melawan tidak terpisah. Berarti apa jawabannya, Pak? Yang mati apa? Yang mati pribadinya. Pribadinya itu yang mati. Yesus itu sebagai pribadi yang mati. Tetapi hakikatnya sebagai Allah dan manusia itu tidak bisa terpisah. Tidak ada yang mati. Tidak terpisah. Begitu juga dengan... Ini persoalan yang sangat simpel sebenarnya. Maria adalah ibu Yesus. Tetapi semua atau kebanyakan aliran Injil atau Ripom tidak setuju mengatakan Maria ibu Allah. Aduh iya. Siapa yang setuju? Enak sekali Maria bisa dikatakan ibu Allah. Ibu Yesus iya betul. Dia mengandung sampai melahirkan Yesus. Tapi dia tidak mungkin ibu Allah. Emang jabatan siapa kalau bisa jadi ibu Allah? Emang Allah punya ibu? Ini melawan tidak terbagi juga. Kalau mau mengatakan Maria adalah ibu Yesus, kita harus sepakat mengatakan Maria adalah ibu Allah. Karena tidak terbagi. Tidak bisa dibagi-bagi. Maria hanya ibu Yesus. Tidak mungkin dia jadi ibu. Enggak. Makanya dalam iman Orkodoks mereka menyakiti itu. Mungkin di bagian kita tidak. Protestan. Katolik saya kurang tahu. Mungkin mereka menyakiti juga. Bahwa Maria adalah ibu Yesus dan ibu Allah. Teotokos. Karena memang dari tadi kita pahami tidak tercampur, tidak terbagi, tidak terpisah. Yang ketiga, yang terkenal. Saat Yesus tidak mengetahui kapan akhir jaman. Apakah itu karena kemanusiaannya? Ini kita perlu tahu juga. Yesus itu selama melayani 3,5 tahun hidup di dunia. Kita tadi sudah percaya dia memiliki dua hakikat. Itu bukan on-off. Kita memahaminya on-off. Dia tidak tahu kapan akhir jaman datang. Yang dia bilang hanya Bapak yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Karena dia lagi kemanusiaannya. Tidak memakai keilahiannya. Itu kan on-off. Kayak string lampu. Bisa kita hidupkan. On, kita matikan. Oh, enggak. Itu sama. Tidak terbagi juga. Sama. Jadi bagaimana kita menjawab itu? Sebenarnya kalau teks itu kita perhatikan saja konteksnya. Di situ Yesus itu bukan menekankan soal dia itu tidak tahu sehingga dia bukan Tuhan. Bukan. Ini menekankan bahwa memang akhir jaman itu hanya milik sang ilahi. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Malikat yang kita anggap akrab saja sama Allah di sorga misalnya. Tidak tahu. Karena itu memang memilih hak preoperatif sang ilahi. Bukan ingin menunjukkan dia lemah. Bukan Tuhan. Itu sering dikait lagi-lagi dicomot oleh agama seberang yang ingin menyerang iman ke kristenan. Ingat, tidak terbagi. Bukan on-off. Sebagai pribadinya lah dia tidak tahu. Bukan dia menggunakan kemanusiaannya. Tentu dia tahu karena dia sebagai sang ilahi. Seperti itu. Baik. Ini menarik sekali. Dan kita perlu mempengaruhi pendalaman yang lebih dalam lagi untuk memahami doktrin ini. Ada banyak sekali contoh. Sebenarnya terkhusus yang soal tidak tercampur juga. Saya tutup dengan quote yang sangat sederhana dari seorang penginjil yang sangat sehkagumi yang sudah meninggal. Kira-kira beberapa tahun lalu. G.A. Packer. Cuk tua meninggalnya. Sembilan puluhan. Seorang evangelical yang saya salut karena punya pemahaman doktrin yang luar biasa. Bukunya juga bagus-bagus. Sebenarnya banyak sekali quote para bapak gereja, para pendeta, baik itu ekumenikal ataupun evangelical soal trinity ini, tapi saya hanya ambil ini saja. Dan ini langsung dari Isaac quotes. Dia bilang, The Trinity is the basis of the gospel. And the gospel is a declaration of the Trinity in action. Dia bilang, Tritunggal, doktrin Tritunggal, itu adalah dasar dari Alkitab. Dasar dari kabar baik Injil. Itu dasarnya. Jadi G.A. Packer mau bilang, kau enggak paham Tritunggal, kau enggak paham soal Injil. Kau enggak paham kabar baik yang dibawa Yesus. Makanya the gospel, Injil, kabar baik, atau mau kita bilang Alkitab, ya Allah deklarasi tentang kemegahan dari Tritunggal itu. kemegahan betapa luar biasanya Allah kita berkarya. Satu hakikat, tiga pribadi. Saya menarik sekali. Walaupun banyak sekali quote-quote yang lebih baik tentang Tritunggal, ada quote-quote Santo Atanasius, yang sangat berkenal juga. Dia bilang, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia supaya kita juga menjadi anak-anak Allah. Itu sering sekali juga dikutip oleh hamba-hamba Tuhan Sarkot. Yesus merendahkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi anak manusia, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Tentang Tritunggal dan Duinatur. Baik. Sampai di sini PA kita, seperti saya katakan ini menjadi bahan yang sangat dasar, tentu tidak lengkap, tapi seperti saya katakan, tidak mungkin ada hamba Tuhan yang bisa menjelaskan tentang trinitas dan dualitas secara lengkap. Saya selalu katakan, harus kita sediakan ruang misteri di dalamnya, mau sepintar apapun kita, tapi saya katakan, pahamilah doktrin dengan benar, jangan mau hal-hal praktis saja, yuk naik kelas, orang-orang Kristen, memahami pendalaman Alkitab, jangan mau hal praktis, terutama doktrin ini, karena ini doktrin dasar. Saya mendorong kita semua untuk mau membicarakan hal-hal yang berat seperti ini, tetapi dirangkum dalam hal yang singkat saja. Karena nggak mungkin kita bisa membahas yang mulai dari sejarah gerejanya, Bapak gereja, tadi saya sudah selipkan sebentar saja, itu sudah menjadi hal yang sangat berat untuk kita cerna mungkin ya. Tapi inilah doktrin yang paling penting, trinitas dan dualitas. Dan biarlah kita memahami ini, untuk terus meninggikan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Sampai ketemu lagi di program lainnya, dukung terus YouTube Hanyal Kitab, share, like, komen, dan kita bisa membahas firman Tuhan dari berbagai perspektif, dan membahas doktrin untuk memperkaya setiap jemaah Tuhan. Shalom, sampai bertemu lagi. Sampai ketemu lagi.